Intro Get ready to the countdown Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang didetapkan Terima kasih Ok, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sejahtera Ok, apa khabar Encik Gua Inun? Alhamdulillah, baik Bagaimana Encik Gua Ismi? Sihat? Alhamdulillah, sihat Alhamdulillah, ok Alhamdulillah Alhamdulillah, namunnya kita merafakkan kesyukuran pada Allah SWT Pada kali ini kita bersiaran lagi Di dalam Usrah Santai Akademi Youtuber Ataupun dalam kesingkatan dia US USA Ok, USA Ok, Israh Santai Akademi Youtuber Oh Ingat USA tanya Tak Itu yang ada dikat atas kita InsyaAllah Ok, dan merupakan kerjasama Kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Kali ini kita akan membawakan Tajuk yang sangat hebat Iaitu R&R Hati R&R Hati Perhentian Hati Yang mana kita cuba merawat hati kita Bukan sahaja kita nak kesihatan Fisikal Tapi kita nak kesihatan dan rohani kita InsyaAllah Ok, perkongsian kita hari ini Berkaitan dengan sunnah Rasul Di bumi Samurai Bukannya kita berada di bumi Cikgu Ainul Ok, di bumi Samurai InsyaAllah Ok, InsyaAllah kita akan sama-sama Mendengar perkongsian kita hari ini Yang memberi mafad kepada kita InsyaAllah Sebelum itu Share Pakat share ramai-ramai Ajar hari ini Dengar cakap hari ini ada cerita Bagus punya ni Dekat negara Samurai InsyaAllah Share-share kepada kawan Supaya kawan sama-sama dapat melihat Mendengar InsyaAllah Ok Untuk itu Sebelum kita memulakan Perkongsian ilmu kita Perkongsian pintar ilmu kita Pada hari ini Eloklah kita mulakan Majlis kita Dengan bacaan Umul Kitab Al-Fatiha Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ila Suhabati Wa tabi Tabi Ila muslim Wa muslimat Wa almu'minina Wa almu'minat Wa khususan Ila hadril majlis Ikal mulfat Al-Fatiha Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm Al-Fatiha Iyaka Iyaka Na'mud Wa iyaka Nasta'in Ihdina Siratul Mustaqim Siratul Ladzina An'am Alayhim Ghairil Mawtubi Alayhim Walat Al-Fatiha 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 Amin InsyaAllah Saya buat sepotong hadis Yang berbunyi Al-Fatiha Al-Fatiha Wa hajjil bait Wa sawmil Ramadhan Riwayal Bukhari Wal-Muslim Yang bermaksud Daripada Abu Abdullah Abdul Azad Daripada Abu Abdul Rahman Abdullah bin Ubay Radiyallahu anhumah Berkata Aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Islam itu Didirikan Atas lima perkara Menyaksikan bahawa Tiada Tiada Allah At-Talilahi Melainkan Allah Dan bahawasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah Mendirikan solat Mengeluarkan zakat Mengerjakan Haji kebaikullah Dan Kuasa Di bulan Ramadhan Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Berdasarkan Daripada hadis ini Sebenarnya Saya ingin Membawakan Bertepatan Dengan tajuk kita Maksudnya Lima perkara Yang sangat penting Yang dibawakan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang menjadi Pergangan Kepada kita Okey Tengok di sini Dapat saya Nyatakan bahawa Di antara Rumusan Saya pendekkan Rumusan Yang dapat kita Pertamanya Ialah Berusahalah Bersungguh-sungguh Untuk Menjadikan Diri kita Orang yang Paling Dicitai Kenal Kenapa Berdasarkan Berdasarkan Lima perkara Yang Allah Berikan Tadi Kita Jadikan diri kita Orang yang Paling Dicintai Yang kedua Pemikiran Islam Yang saling Sayang Menyayangi Dan Bantu-membantu Dalam perkara-perkara Kebaikan Dan yang ketiga Ayuh Jadikan diri kita Sebagai manusia Yang paling Bermanfaat Kepada keluarga Jiran tetangga Masyarakat Rakan kerja Dan lain-lain Sama ada Kepada muslimin Atau Bukan muslim Inilah tiga Yang saya cuba Bawakan Berkaitan dengan Hadis tersebut Yang kita cuba Rungkaikan Bertepatan dengan Tajuk kita hari ini Yang mana Berkaitan dengan Sunnah Rasul Di bumi Di bumi Samurai Banyak kita lihat Sunnah yang Rasulullah Bawa Seperti apa Menjadikan Gerita Orang yang paling Cintai Menjadikan orang Saling menyayangi Membuat kebaikan Dan menjadi Orang yang paling Bermanfaat Tiga perkara ini InsyaAllah Akan kita bawa Kita kumpas Bersama Dengan Panelist kita Hari ini Yang lain Tak bukan Iaitu Cikgu Ismi Cikgu Ismi Kalau di Akunemi Youtuber Dia sebagai Kenali sebagai Cikgu Ismi GTIKS Nanti kita nak tahu Apa dia GTIKS Kita kalau sebut Nanti kan Jadi GTR Lain pula bunyi dia InsyaAllah Nanti kita akan minta Kita punya penelis Beri sikit Apa maksud GTIKS InsyaAllah Sebelum kita pergi Kepada Perbincangan pada kita Mulik kiranya Saya perkenalkan dahulu Ahli Koti saya Bersama dengan saya Saya Muhammad Rosmadi Bermuhammad Saleh Atau Kenali sebagai Hero UPK Di Akademi Youtuber Mengajar Di SK Taman Tuku Jafar Seremban Negeri Sembilan Dan bersama saya Pembantu saya Kalau tak ada Memang saya Keseorangan Iaitu Cikgu Ainul Samurai Tajuk dia bertapatan Dengan hari ini Dia punya samurai Tapi samurai dia Tak sama Mungkin Cikgu Ainul Beritahu sikit Apa dia samurai Cikgu Ainul Untuk yang saya Untuk yang saya Kenapa nama samurai itu Okey Dia sama dengan tajuk lah ni Tapi dia tak sama Okey untuk makluman Saya samurai ni Bukannya yang pedang samurai Atau cerita samurai Tak ada Samurai untuk saya adalah Ringkasan kepada Doa Saya Murid pandai Saya petik sikit Sa Muridmu Lepas tu Rik Ardu kan AI belakang Pandai tu saya ambil Jadi saya gabungkan Samurai Ini sebenarnya satu doa lah Sebab saya guru pengulihan Jadi saya sebut Kepada murid Samurai Samurai Saya murid pandai Itu sebenarnya Kisah dia Alhamdulillah InsyaAllah Ada kaitan dia tu Berkaitan dengan tajuk kita hari ni InsyaAllah Okey Alhamdulillah Okey Dan juga Cikgu Ainul ni Mengajar di SK Payan Kepayan Kepayan Di Sabah Okey Beliau Merupakan Orang dari Perterganu Tapi Orang Ganu kita Tapi berkhidmat di Di bumi penyalang Alhamdulillah Okey Bukan-bukan penyalang ustaz Bumi Di bawah bayu Ya Bumi penyalang tu Sarawak Ya Ya betul Di Sarawak Ini di Bumi di bawah bayu Nanti marah orang sawak Nanti Ambil dia punya Belakang dia Okey Alhamdulillah Itulah insyaAllah Okey Alhamdulillah Dan kita bersama dengan Penyalis kita hari ni Iaitu Cikgu Ismi Kamarul Syam Bin Ismail Guru Cemerlang Sains SMK Palit Panjang Baling Kedah InsyaAllah Nanti kita nak lebih Nanti insyaAllah Nanti Cikgu Ismi akan Ceritakan Okey Akan ceritakan Apa dia Ringkasan GT dan IKS bagi insyaAllah Okey Melah-melahan juga Saya bersama dengan Cikgu Ainul dan Barisan Barisan Squad lah Ataupun AJK Ataupun Jatuhankuasa Usrah Santai Mengucapkan Ribuan terima kasih Terhadap Usaha Murni Dan sokongan Daripada Daripada semua penonton Maknanya Kita dah berusrah Santai ni CD dia dah masuk 45 45 Dan 45 Okey Maknanya Kalau ikut tu Dah Memang dah Matailah 45 tu Okey InsyaAllah Okey Berkat Kementerian sama Dan doa Daripada semua Kita gagah Berdiri Untuk berkongsi ilmu Kerana apa Di antara konsep Ataupun Objektif sebenar Usrah Santai ni Sambil berkongsi Dalam santai-santai Kita nak Perkongsian itu Dapat membentuk Dan melahirkan Anak-anak Yang mempunyai Akhlak yang mulia Seperti Rasulullah S.A.W Walaupun sedikit InsyaAllah Kita yakin Sedikit Menjadi bukit Dan amalan itulah Yang akan membawa Kepada Kebaikan Kepada diri Remaja tersebut InsyaAllah Okey Untuk makluman semua Suka saya Ingatkan Bahawa Di akhir Usrah Santai ni Akan disertakan Link Sijil Pernyataan Dia akan berikan Link Sijil Pernyataan Di penghujung Rancangan ini Dan Jangan risau Boleh Menggunakan Semua Gmail Okey Maksudnya Dibuka Maksudnya Semua boleh guna Gmail Okey Jangan risau Dan insyaAllah Nanti Kota Host kita Cikgu Ainul Akan Paste link Tersebut Pada akhir Rancangan kita InsyaAllah Dan untuk Anak-anak Yang Bersama dengan kita InsyaAllah Jangan risau Kita ada Kod rahsia Yang akan kita beri Sepanjang Perjalanan Program kita Dan Jangan risau Kita claim Dapat Tiga Poin Haa Kita claim Dapat Tiga Poin InsyaAllah Okey Mudah-mudahan Itulah dia Dan juga Ingin juga Saya ingatkan Untuk diri kita Bersama Mohon Agar Pelonton Menghantar Komen-komen Yang Menggunakan Dengan menggunakan Bahasa yang Sopan Dan Gambar Profil Yang bersesuaian Untuk Tuntunan Ingat Okey Diri kita Mencerminkan Akhlak kita InsyaAllah Okey Mudah-mudahan Okey Tanpa melengahkan masa Cik Ganul kan Mungkin Cik Ganul Boleh ceritakan sikit Macam mana Kita boleh Berjumpa dengan Cikgu Ismi Kita bagi sikit Kita bawa-bawa Kita bawa Ismi InsyaAllah Boleh Boleh InsyaAllah Okey Terima kasih Ustaz Sebenarnya Kan Kisah Kalau kita sebut Eh kenapa Betul-betul Okey Minta maaf Okey Jadi Kalau cerita Pasal Intro sikit lah Sebelum Cikgu Ismi Mengambil pentas kita Malam ni Sebenarnya Kita nak Mencari kelainan Seperti mana yang kita sebut Dalam Episod-episod yang lepas Kita nak cari kelainan Perkongsian yang kita dapat ni Kalau boleh Berbeza Ada perbezaan Supaya Kalau kita dapat pengalaman Itu kan Pengalaman guru A Kisah dia begini Guru B Kisah dia begini Jadi Kita mungkin tak dapat Mengalaminya sendiri Macam minggu lepas Kita bawa ke Ustazah Jamilah Di mana dia terpisah Dengan keluarga Berada Bertugas sebagai Seorang guru Di Sarawak Tapi kali ini Allah aturkan Tim Usrah Santai Squad Usrah Santai ni Jumpa pula Dengan Cikgu Ismi Jadi Cikgu Ismi pun adalah Ber-PM-PM dengan saya Itu Sebelakang lah kan Jadi Kisah dia lah Okey Cikgu Ismi nak kongsi Pasal apa Tapi menarik tau Menarik Kisah malam ni Sebab Bagi saya Dia lari sikit Daripada negara kita Dia terlari ke negara sebelah Sebelah timur Kata Ismi lah Matahari terbit Matahari terbit Jadi Nanti Cikgu Ismi akan ceritakan Lebih lanjut lah Apa nama negara tersebut Kenapa dia pilih Apa kata Tajuk begini malam ini Ada Sebabnya Dan kami nak Kelainan itu Dapat dirasi oleh semua Jadi kalau Di hujung nanti Manilah tahu Ada yang nak mencuba Ber Buka tak Beri ucapan Kita kasih naik Kita bagi peluang kepada orang Penonton Untuk naik ke pentas Boleh lah Kalau nak bercakap dengan Cikgu Ismi ke nanti Dalam jam 10 Begitulah lebih kurang Ustaz kan Ya betul Tapi sebersedia lah Maknanya boleh bersedia Dengar betul-betul Mungkin ada penonton Nak kongsikan juga Mungkin dia pernah berada Di situasi negara yang sama Dengan Cikgu Ismi Tapi dia nak kongsikan Kisah dia Boleh kita benarkan InsyaAllah Sebab ini Kata two way communication Jadi Untuk malam ini Kita dengar dulu Kalau boleh Daripada Cikgu Ismi Negara sebenarnya Ustaz dah sebut tadi Dia dah tersebut tu Tapi kita nak tengok lah Daripada Cikgu Ismi sendiri Nak dengar Saya sendiri pun tak sabar Sebab Nama samurai tu Menarik Menarik Saya sangat tertarik Jadi Saya rasa Ustaz Aku buang masa kot Kita boleh jemput lah Cikgu Ismi Untuk Untuk Pintas ini Okay Sebelum Sebelum kita jemput Kita pecahkan dulu Oh ya Betul-betul Yang pertama Kita bagi semangat Kepada Anak-anak kita Okay Kot yang pertama Ingat Ingatan Jangan tulis Di ruang chat Okay Tulis di Dalam buku nota Masing-masing Okay dah sedia ya Okay Kot kita yang pertama Iaitu ada abjad dan huruf Okay Iaitu A Tujuh Haa A Tujuh Tujuh Haa Tujuh Ini pun boleh Ini pun boleh Okay Itu memang balik-balik dah kan Ustaz Haa Jadi antibal untuk kita Walaupun Sebenarnya Kalau fikir-kirkan Cera-logik Haa Kata orang lagi sembilan Dah capai tidak Dan kat Jopun ni Haa Hari ni capai Haa Kata orang tu Haa Sampai juga Hari ni kita ke Jopun Melalui Penceritaan Itulah salah satu Sesi Pembelajaran Maksudnya kita belajaran mengenai Pengalaman Okay Tanpa menengahkan masa InsyaAllah Kita minta Pembelajaran kita Cikgu Ismi Untuk Memberikan Perkongsian dia Tapi jangan lupa Cikgu Ismi terangkan dulu Apa GT dan AKS Haa Okay Haa Okay silahkan Silahkan Cikgu Okay baik Terima kasih Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalam Wa ala ashrafil anbiya Iwar mustalin Wa ala alihi Wassahli ajma'in Subhanakala ilmalana Illama alamtana Innaka antal alimul hakim Wa'ala rabi syahli sadri Wa yasirli amri Wahlu'u Uftatamin risadi Yaftau qawli Amma ba'alhamdulillah Terima kasih Kepada Tuan moderator Ustaz Rosmaidi Rosmaidi Ya Ya Ketah berkata-kata Sebenarnya Ustaz Rosmaidi pun dah Dah cerita Habis dah sebenarnya Ya Cikgu Aku boleh disokok Tampak pula Dengan Cikgu Ainul Ya Juga yang petah Berkata-kata Samurai pun dah jawab dah Samurai tadi tu Ha Tapi gambar kami tak ada Kenangan Ha Kenangan tak ada Cikgu lah Ha Baik Tapi alhamdulillah Dan Tak dilupa juga Kepada Rakan-rakan Yang berada di luar sana Ha Di kalangan guru-guru Di kalangan waris Ha Di kalangan anak-anak didik Ha Jadi Kalau cikgu nak bagi tip sikit Ha Cikgu istilahkan diri cikgu lah Ha Cikgu Ismi JTIKS tu Selepas lagi kita akan lihat Apa maksud di sebalik tu Ha Kalau diimbaskan kembali Ketika darjah 5 dulu Ha Lama punya cerita tu Ha Darjah 5 Tahun bila tu 70 Ha 19 85 Ha 85 Oh dia 85 Saya 85 Tekatan 4 Oh Tekatan 4 Oh ya kan 85 85 Eh 85 Tekatan 5 Tekatan 5 Ha 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 Saya rasa Macam baru 6 tahun Kol 6 tahun kan Ha Ha Meringuh lagi tu Meringuh lagi ya Apa yang nak saya sampaikan Saya masih ingat lagi Guru besar saya Cikgu Mahmat Ali Ha Mungkin Ada lagi ke Arwah saya pun tak pasti Dia mengatakan Masa tu dia mengajar geografi Ha Okey Dia mengajar geografi Dia kata Negara Jepun Ya Masyarakat Jepun Makan ikan 3 ekor 1 orang Ha Makananya 1 orang tu Makan 3 ekor Kita pula Di Malaysia ni 1 ekor Kongsi 3 orang Ha Bagi-bagi Kita tak Kita tak tahu lah Budaya macam saya ni Asalnya orang Perak Bila kita makan Laut tu Kalau laut tu di dalam pinggan Maka kita akan cubit Sikit-sikit Ha Jadi kalau kata Ambil sekor Letak ke pinggan tu Memang tak pernah jumpa Dan tak pernah buat pun Ha Ha Mungkin sebab Yalah Ha Suasana hidup di kampung Yang bukan senang Ada laut pun ada tu sahaja Tapi Apa yang saya terdetik ketika itu Ialah Betul ke Guru besar kata Kata macam tu Kan Adakah orang Jepun pun Makan 3 ekor seorang Nak cerita Negara Jepun adalah Negara kedua besar dunia Mengeluarkan ikan Ha Nombor satu Ialah Chile Ketika itulah Ha Negara Chile Di Amerika Selatan Okey tak apa Saya simpan Aku kata apa Aku kata statement itulah Okey Sampai lah Satu ketika Mungkin orang kata Doa lah Aku kan Doa-doa kan Untuk belajar ke negara Luar negara Masa tu tak spesifik lagi Kan Hanya mengata Kalau ada peluang Peringin juga Nak kerja pun ni Tapi bukan kerana Nak tengok ikan tu Nak tengok otromen Ha Otromen Ha otromen Kan Kan Masa tu Masa tu kan Tapi takut pula Takut berapa Tepat takut Raksasa keluar Kan Ha Kan Nak kata punya Hebatnya Pengaruh TV ketika itu Kan Masa tu TV Hanya cerita Otromen Bukan ada macam sekarang Macam-macam Kan Ha okey Tak apa Itu orang kata Titik permulaan lah Bagaimana Keluarnya perkataan Negara Jepun Dalam minda saya Satu ketika dululah Lama tau cerita lama tu Kalau sekarang Umur 48 Tolak 11 tu Maknanya Dalam 37 tahun yang lalu Ha Itu dia Lama tu Okey Jadi Saya masih lagi Menyimpan lagi Maksud ismi GTX tu Sebab kita akan juga dalam sesi ta'ruf nanti Okey Ha Okey Kita bermula ya Bermula dengan Tajuk di sini Sunnah Rasul di Bumi Samurai Okey Tadi pun Cikgu Aino pun ada cerita tadi Kan Sebenarnya Yang kata PM-PM tu Saya bersama Cikgu Aino tu Saya terdetik Terbaca juga Bila Sebenarnya saya memberi Banyak tajuk Kan Tajuknya ubah Tujung ya Sunnah Rasul di Bumi Sakura Sunnah Rasul di Bumi Apa tu Jepun Samurai Satu Samurai Sunnah Rasul di Bumi Kaizen Sunnah Rasul Maknanya Menceritakan tentang negara Jepun Tapi saya yakin Cikgu Aino mesti pilih Yang ni Memang tepat Memang tepat Kalau saya memang saya nak Samurai lah Menarik Masih lagi timbul tanda tanya Adakah yang Cikgu Aino Maksudkan Samurai tu Samurai tu Samurai tu Kalau kita lihat ni Inilah tulisan kanji Ok Kemudian Dia punya Ikon dia Ok Apa yang kita boleh Kaitkan Kalau ikutkan sejarah Samurai Shogun Dia bukan calon-calon orang Ok Bukan calon-calon orang Jadi sebenarnya Apa yang saya nak kaitkan Ialah sama juga Dengan para sahabat Jadi kan pernah kan Kita terbaca Satu sirah Mengatakan Para sahabat Dia pernah Semak Setiap ahli yang Sahabat-sahabat yang nak Menyeretak ipa perangan tu Barang siapa yang Tidak bangun Solat tahajud Maka disqualify Fail Dia suruh balik Dia suruh balik Jadi mana tak cukup Betul-betul Kalau salah Betul-betul Ok Jadi kan Ada satu lagi kisah Yang disebalik ni Yang saya nak bawa Sebentar lagi Tapi kita tengok Kriteria ataupun sifat Shogun ataupun samurai ni Dengan yang para sahabat Jadi yang shogun Ataupun samurai ni Dia sebenarnya Samurai dengan shogun ni Semua tingkatan sahaja Level kan Mungkin Kalau Panglimo Kan Itu panglimo Samurai lah Shogun ni Dia bawah sikit Tapi Kriteria dia Sikap dia Sifat dia Satu eh Iaitu Taat Kepada Ketua Itu dia Jadi kan Kalau kita lihat dalam Islam Bila kita solat berjemaah Kan Tak mungkin Makmum Mendahalui imam Betul Kan Kalau kata mendahalui imam Maka putus lah Kan Tak hilanglah Pahala berjemaah tu tadi Kan Jadi nak Begitu Jadi Islam dah ajar Tapi persoalannya Bagaimana Bangsa Jepun Yang kalau kita lihat Sejarah dia Kalau kita lihat Zaman Para sahabat ni Yang mana Yang paling timur Paling timur Kalau kita ikutkan Dalam Pertanyaan dunia tu Paling timur Tapi para sahabat Sain Abdul Wakas Sampai di negara Cikgu sahaja Dan makam dia Paling Kentung Gwanzwa Ketika itu Gwanzwa 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 Makam dia ada di situ Tapi yang ke Jepun Tidak ada Tidak ada Tak ada Jadi Masuknya Angkat apa Apa ni Fahaman Islam Dan sebagainya Pada lewat Dah nak hampir Kurun yang ke 20 Kurun yang ke 19 Ketika Zaman Eh 2 waktu itu Belum lagi Zaman Meji 1868 Sebab Maharaja Meji Maharaja yang pertama Yang membuka Dasar Pintu Maksudnya Dia membenarkan Orang luar datang Dan masyarakat Dia keluar Maknanya Tahun 1868 Dah dekat Tahun 1900 Maka di situlah Bermula Dan ada Satu kapal Daripada Turki Iaitu Zaman Kalau tak silap Saya Zaman Apa ni Bani Umayah Yang Menghantar Satu kapal Yang Apa Yang Dimuatkan Lebih kurang dalam 626 Orang Untuk Datang ke Jepun Di samping Berniaga Dan Tujuannya Untuk berdakwah Tapi nak cerita Masa zaman sahabat Dulu tidak ada Tak sampai Tapi Kenapa Itu soalan saya Ini bagi soalan kebat Pula kan Kenapa Ciri-ciri yang tadi tu Ciri-ciri macam Para sahabat tu Maksudnya Yang taat pada ketua Yang taat pada masa Yang taat pada itu Daging ni Ada pada masyarakat Itu persoalan Tapi sebenarnya Kita tahu bahawa Allah SWT itu Maha merancang Dan Allah SWT Meninggalkan Sesuatu itu Kan Sebab kita Mungkin Ustaz pun boleh terangkan nanti Di akhir zaman nanti Akan bangkit Satu bangsa Di sebelah timur Jadi ada kemungkinannya Jepun Ada kemungkinannya Ini secara yang kita dapat fikir-fikir Dan kita lihat Dalam 2-3 tahun kebelakang ini Apabila Islam Sudah mula bertapak di Jepun Kita lihat Yang pertama Yang saya lihat hari tu Pada tahun lepas Dia perwiral kan Ada seorang masyarakat Jepun Mengejarkan haji Kemudian mereka Mereka tu Yang mengutip sampah Di tempat Dia apa Dia padang Arafah tu Kan jadi Wireless satu dunia Kemudian Dalam masa yang saya ingat ni Keluar terak 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 lori Yang mana terak tu Ini dia Jepun lah Dia parking Dia boleh buka Secara automatik Yang sophisticated Di dalamnya jadi Surau bergerak Nampak Kemudian dalam surau bergerak tu Sudah pasti Dengan teknologi Mengambil tempat Apa Tempat mengambil Baru satu dua tahun Islam sampai dekat Saya yakin Sekarang ni pun dah makin lama Saya yakin Dari segi teknologi dan sebagainya Akan terus ke hadapan Jadi tak mustahil Yang dikatakan Masyarakat timur Yang akan bangun nanti InsyaAllah Mungkin masa Jepun Yang bersama juga dengan Bansa kita Di Malaysia ni kan Jadi nak kata Kenapa eh Sahabat tidak sampai Ke Jepun Tapi Ciri tu ada Pada masyarakat Jepun Kan Itu yang kita nak kita fikirkan Apatah lagi kita Kita yang telah dapat Islam Secara Secara biologinya Dan juga Balir ataupun Para sahabat juga pernah Melalui melintasi Apa ni Di Nusantara ini Sudah pastilah Ikutkan Kita lah lebih baik lagi Betul kan Cuba kita fikir-fikirkan Saya tak kata Bansa kita yang tak baik Bansa Melayu ni tak baik Dan sebagainya Allah pilih Sebenarnya kan Kita kena kajilah Kita sebagai Kamba ni kita kaji Macam cikgu ismi iras kan Cikgu ismi iras Kita tak benar Cikgu ismi iras Kami mendengar Kami apply kepada orang lain InsyaAllah Okay So itu poin yang pertama Bagaimana sikap Atau poin yang sunnah Rasulullah Rasulullah mempunyai Yang kata apa Menunjukkan sikap Yang baik Yang segala-galanya Dari segi Percakapan Perbuatan Yang terbaik Menjadi ikutan Rasulullah pun pernah berkata Barang siapa Di akhir zaman esok Mengikuti aku Satu sunnah tu je Maka syurga balasan dia Satu kan Contoh kan Contohnya kalau Kata kita minum tu Kita minum tu Ataupun kita makan tu Berhenti sebelum kenyang Macam mana cikgu Aiman Kalau kita malu Kini agak Berhenti Makanlah Sampai kenyang Sebelum kenyang Sampai kenyang Sampai kenyang Itu pun kenyang pun Dah bagi signal Tak faham lagi Tolak lagi Makasak sikit Tak faham juga So macam mana Kan Aduh Ya betul Okay Kita masuk kepada Ta'aruf sikit InsyaAllah Okay Sebenarnya rungkai tadi tu It's legit I guess Okay Ini tim kita pada hari ni lah Semua segal-segal Semua Cikgu Ainul ada Cikgu Amu'alim Hazar ada Mungkin di sebelum tabis sana lah kan Ataupun ni Cikgu Romainul Cikgu teacher Yuhayda Jadi tanya kepada Tim inilah Yang sudi Menjemput saya Takut juga Kita ni kadang-kadang Nak Tapi kadang-kadang Mereka kata apa Idung tak mancung Kita sorong-sorong Takut juga Tapi alhamdulillah Jangan cikgu Jangan risau Kami sentiasa akan menyokong Yang baik Mesti disokong Yes Mesti kami santai Tapi sampai Jadi sedikit lah Nama penuh tu Ustaz pun tahulah Yang orang bahasa Arab ni Sebab saya ada pengalaman lah Ketika di Jepun dulu Bercakap dengan Orang Arab Ismuka Dia tanya Kan Jadi saya pun dah fikir lah Saya nak jawab Ismuka Kalau saya cakap Saya anak ismi Dia akan tanya lagi Ismuka Sebab ismi tu Maksudnya Nama saya Nama Kan Nama saya Jadi saya kena cakap Ismi Ismi Macam tu Nama saya Nama saya Jadi Sebenarnya Ismi Kamarul Syam bin Haji Ismail Kan Jadi kalau lihat Kurut besar di sini Ada I Ada K Ada S Kita dah bagi hint Kita dah bagi hint Kan IKS tu Allah IJ 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 tu dah dapat Dapat jawapan Okey Ada juga kata Industri kecil sederhana Cikgu Boleh Industri kecil sederhana Itu dalam ekonomi Itu dalam ekonomi Okey Kemudian yang GT Kat depan tu Okey boleh Kerana di Jepun dulu Ada satu Apa ni Satu Program TV Yang dia panggil Apa dia Sensei Ozuka Ozuka Sensei GT GTI GTI Sebenarnya GT Bagi filem tu Ialah great teacher Great teacher Maksudnya guru cemelang Ya Jadi dah kebetulannya Saya juga adalah guru cemelang Maka saya gunakan GT tu Bukan GTO Bukan GTO GTO tu nama kaita Jadi Satu lagi GTR GTR Kan Jadi Saya mengambillah Sempenuh itu Jadi Ismi Apa ni Cikgu Ismi JT Great teacher Dan IKS Ismi Kamarushal Okey Jadi Alhamdulillah lah Tak adalah apa Sangat pun Jik Jantik menjadi guru cemelang Dan adalah GU Dalam BRPH Hebat dan sebagainya Bolehlah berkonsekuensi Ini hebat Hebat Kan Kemudian Alhamdulillah Melanjutkan pelajaran Ke negara matahari terbit Dalam Perjurutaan Kimia Kan Jadi Kembali saya ke Malaysia dulu Saya tidak Berada dalam Bidang kegeruan Tapi Berada di Syarikat Suasta Jadi Kalau nak cerita sikit lah Tentang Lata belakang Sekolah dulu Keluaran daripada MRSM Terdekat dengan Negeri 9 tu Yang ramai lah Negeri 9 tu Itu yang Yang boleh faham Dendeng 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 PM di MRSM Mual ni Sebenarnya bersamalah Dengan Datuk Syekh Muzaffar tu Akasawan negara Dia seni lah Seni setahun saya Kan Tumpanglah Popularity Popularity dia Kan Okey Jadi Lama langkah Daripada MRSM Dia Ketika itu ITM ITM Ketika itu Bukan UITM UITM Pusat Institute Masa tu ITM Institute Masa tu Untuk Pengajaran Intensif Bahasa Jepun Jadi Disitulah Bermulanya Belajar A-I-U-A-O Kalau kita A-I-I-O-U Ya Mereka Mereka Guna A-I-U-A-O Kaki Ku Kekok B-B-B-B-B-B-B-B-T-A-S-I-S-U-S-S-O Itulah Yang diulang-ulang Okey Kita kaitkan Apa-apa Dengan Sunnah Rasulullah Sunnah Rasulullah Ialah Kalau kita lihat Ialah berzikir Betul kan Berzikir tu Bila kita sebut tu Allah Allah Perkataan yang sama Kan Subhanallah Subhanallah Perkataan yang sama Tapi kenapa Dia ulang Kan Sebenarnya Kaedah Jepun pun Dalam sisi pengajaran Bukan kerana Bukan kerana mengajar kami Foreigner Bukan Bangsa dia pun Mereka tidak ada huruf Macam kita ada A, B, C Tak ada Mereka hanya ada Suku kata Jadi Mereka akan Menggabungkan Suku kata A Suku kata B Contoh macam Ismi tu Dia akan bunyi Isumi Dia tak ada Ismi tak ada Isumi Kalau macam Cikgu Ainul Ainuru 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 Oh dia ada R di belakang Ya Dia kan Jepun Tak ada sebut L Dia ada L tidak ada Dia ada R R tu Rariru Rerok Kalau kata Ustaz Rosumadi 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 Menarik Menarik Kan Jadi Suka ini Mereka akan Panggil Contoh lah Rosumadi San San tu Maksudnya Dia cover semua Datuk ke YB ke Professor Semua San San Bukan ikut Pangkat lah Maknanya Kalau dia tak ada Macam dia sebut Doktor San Tak ada Tak ada Dia akan Dia sekalian Kalau Doktor PhD Maksudnya Doktor Fasafa Dia akan Panggil Hakase Itu Itu lain pula Tapi Ada segelintir Beberapa orang Yang ada Doktor Fasafa kan Tapi bagi Masyarakat umum ni Yang kita kata Ada puan Ada tuan Ada Apa yang berhormat Ada yang berusaha Ada yang Apa pun Tak ada Mereka standard Yang pesan Kalau kata Bahasa istana Kalau antara Sultan Ada tambah Amak Dia kata Contoh Samak Bukan samak Samak cuci Hampir sama bunyi dia Sama Kan Samak Samak tu Maknanya Polik lah Contoh Macam kalau saya Ainu samak Maknanya Cikgu Ainu adalah Orang yang tinggi Bukan fizikal tinggi tak Darjat yang tinggi Saya ni Kerdis sangat Tapi nak kata Tinggi Apa Tinggi dan kerdis tu Mestilah Mestilah Cikgu Ainu Mesti di kalangan Kerabat-kerabat Mesti di kalangan Orang-orang Bansawat Kalau setakat Pengetua ke Setakat Tuan pengarah ke Tak panggil Level Okey Cikgu Izni Kita menyamput sekejap Ha ni Lukman Haikal Tanya Kalau Haikal Kokuru ke Dia tanya Kalau Haikal Ha 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 itu Dia ada Gabung Ha dengan I Jadi Ha Boleh Yang tu boleh Tapi Kal tu Karu Ha 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 Karu San Ha Karu San Ha Tapi kalau Budak-budak Budak-budak ni Dia panggil Comel Sekit Dia tak panggil San Dia panggil Chang Ha Ingat tak ada Kan Ha Maru Putan Sakin Chan Ha Sing Chan kan Sing Chang Ha Chang tu Yang San tu lah Ha Itu bagi Comel Yes San dewasa Chang Orang Kanak-kanak Ataupun kadang-kadang Mungkin juga Saya akan panggil Ainu Chang Ha Maknanya tu Loh sangat Loh sangat Ha Ha Kalau Tak kenal Tak apa Bila Katakan Maksudnya kita tak berapa rapat Sangat Bau perkenalan lah Katakan Kan Kita kata Ainu Chang Ataupun Rosmadi Chang Oh nampak Dia orang kata Macam Kurang adab Ha Kurang adab Yes Oh Kita tak kenal Ha Tapi kalau kita dah kenal lama Bila panggil Chang tu Maksudnya Mesra lah Mesra Sangat Mesra Banyak lama Memang dia jadi suku hadap tu kan Dari segi panggilan pun Dari segi panggilan Jadi Sebenarnya yang kedua Ha Kita anggap gitu lah Maksudnya Panggil orang Kan Kalau dalam Islam ni Kalau kita lihat Kalau orang yang tidak dikenali Kalau orang yang lelaki Kita panggil tuan kan Yes Tuan atau encik Tuan atau encik Atau puan Itu Jadi Kita lihat Kita imbas anak murid kita Macam mana Kan kadang-kadang tu Panggil tu Kan kadang-kadang tu Panggil namu saja Kadang-kadang tu Haa Jadi Di mana Kehadapan peradapan itu kan Haa Jadi orang Jepun Yang tidak mendapat Yang kata Tarbiah direct Daripada sahabat Tapi mereka sangat menjaga Untuk Kata polite tu tadi Ya Haa Ui Berak ni sejak Dah pukul 9.40 Okey tak apa Saya ringkas kan Apa Okey Haa Sini Tengah Mereka Dia punya CJ Ustaz Haa CJ Itu 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 Ini Pertama saya Dalam bahasa Jepun Jadi kalau dilihat Dulu Saya di Sinilah Setahun Berada di Tokyo Ya Di Orang kata apa Di Dama tempat dia Ialah Koksai Gakuyukai Nihongo Gakko Maksudnya Pusat Bahasa Antarabangsa Haa Begitu Haa Kemudian Diploma Di Ichinoseki Ichinoseki ni Di utara Kalau perasan dulu Ada berlaku tsunami Dekat sendak Yang tahun Bukan yang Fukushima Yang sebelum tu lagi Haa Itu dekat sini lah Kawasan ni lah Kawasan Iwate Di tempat saya Di sini saya ambil Diploma Tiga tahun Okey Kemudian Saya sambung Ke sebelah Timur Laut pula Haa Ini Nagauka University of Technology Mengadap Laut Jepun Okey Kawasan ni Antara kawasan yang Kata apa Salji yang agak tebal Okey Haa Inilah sijil Dalam bahasa Jepun dia Haa Sijil Kata apa Degree lah Ijazah lah Okey Haa Dan kalau lihat Dalam bahasa Jepun dia Haa Yang ni Haa Ini saya punya Kita Orang kata Dukat tangan Dua kali tu Haa besar tu Maknanya bila nak Nak dapat tu Kali Kongo tu Kena macam ni tu Menerima tu Haa kan Besar Besar Sangat besar Besar Saya rasa bukan Bukan A3 Dua kali A3 tu A3 tu Kali 2 Haa besar Memang sangat besar Haa Memang besar Okey Kemudian Haa Saya balik Bekerja di syarikat swasta Kemudian masuk ke IPG lah Haa ni di IBDA Institut Pergeruan Darut Aman Diploma dalam pengajian Kimia juga Okey Kemudian Barulah masuk ke Kuruan pada Tahap 2005 Haa Kalau lihat tu Dua lima lah Haa Lima ni dalam Kuruan ni baru sangat lah Haa Taklah lama sangat Okey Itu di segi ta'ruf Okey Saya terus masuk ya Boleh lah Okey Yang pertama ialah Perkenaan dengan masa Okey Bila sebut masa Dalam bahasa Jepun Dia sebut jikang Ni jikang eh Haa jikang Jadi kan kalau kita lihat Allah SWT Telah berumpah kan Wal as Bismillahirrahmanirrahim Kan Bismillahirrahmanirrahim Wal as Saya ambil yang Yang depan tu saja Demi masa Kan Bila Allah SWT Telah bersumpah Dengan masa Nak kata sangat penting Tapi kan Bagi orang Jepun Pada awal dulu Semasa Zaman Edo dulu Zaman Edo Edo Jidai dia panggil Haa Zaman revolusi Edo dulu Adalah bangsa yang Tak pancua juga sebenarnya Kalau ikut sejarah dia Haa Kan Sama Sebab mereka tidak ada Jam yang spesifik Ketika itu Haa Itu berlaku pada tahun Haa Lapan belas Tujuh belas Enam belahan Haa Seribu enam ratus Macam tu lah Seribu enam ratus Tujuh ratus Tahun masih dulu Jadi mereka Tak ada benda yang dapat Menghukum Menyebabkan mereka Selasa lambat Haa Jadi apabila Tukak sahaja Zaman meji tu Lapan belas Nampuluh lapan Apabila Amerika datang Eropa datang Mereka bawa yang jam tu Jam yang Kata macam analog tu Kan Haa Jadi maksud Itulah bahawa mereka Dapat tahu Jam tu begitu Dan dapat Di Di standardize kan Maksudnya dapat Satu 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 negara lah Jadi kan Kalau kita lihat Dalam sirah Rasulullah dulu kan Apabila Rasulullah Mengatakan Turun yang ayat Mengatakan Arak khimar itu Haram Kan Ada sahabat yang Tengah tonggang Tengah minum tu Dia dengar tu Dah semua baling Haa Nak kata sahabat ketika itu Jadi orang Jepun pun Hampir sama Bila dia dapat Jam tu Kan Sebab dia kata Jam ni Alah waktu ni Kata dia adalah Milik semua orang Bila ayat tu Sangat-sangat popular Sebab apa Contoh Katakan kita Besaran pukul 9 Contoh eh Ustaz Dengan Encik Guainu Dah masuk Dah konti Pukul 9 Saya berkata Buat lambat Pukul 9-15 minit Saya dah masuk Saya masuk Contoh 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 Jadi kan Ustaz dah tunggu lama Lepas tu Cik Guainu pun dah tunggu Audien dekat luar pun dah tunggu Penonton Penonton dah tunggu Pukul 9 itu adalah Milik bersama Bukan milik saya seorang Kan Jadi kan Bila kita lihat Allah SWT Allah dah bagi Jadi kalau kita lihat juga Allah dah bagi Waktu Waktu solat Waktu solat ni kan Allah kata Barang siapa dapat Solat di awal waktu Ganjarannya lebih besar Betul kan Jadi nak kata Kualiti waktu itu Yang awal-awal tu Lebih powerful Jadi sebab orang Jepun ni juga Satu bangsa Yang dia sangat takut Sangat risau Kalau kata dia hadir lewat Mesyuarat Itu contoh Kan Jadi kalau kata dia Dah hadir lewat Orang lain dah tunggu Satu kesalahan yang amat besar Sebab itu mereka akan 5 minit sebelum Macam yang geng-geng Ayu buat Saya ni Saya sangat selut lah Memang tak habis spray Sebelum bersiaran 15 minit Kadang tu dah masuk lah Masuk Itu nak kata Kan kata tarbiah Kata islami tu Dia kalangan guru-guru Ayu ni Sangat hebat Itu kredit jugalah Kepada Yusufi tu And the gang Bagaimana dia Mendidik kita semua kan Cendek Jadi tu waktu solat Allah dah beritahu Ada-ada period-period dia Kalau kata Rajas nak solat Pukul 11 nak solat Zohor lah Konon-konon Mana boleh Tak boleh Kalau pun kita kaki solat Oh saya ni Hari ni nak Beramal lebih sikit lah Saya nak solat Pukul 12 tengah hari Contoh lah Tak boleh Tak boleh Allah dah ajar Waktu-waktu ni Jangan buat Pan-cual Jangan dia buat Pan-cual Solat pada awal waktu Yang kita nak Semua macam tu Adalah solat di awal waktu Bukannya dia awal sangat Betul Maksud dia waktu solat Begitu Jadi orang Jepun pun Walaupun yang tak Ditarbiah secara direct Oleh sahabat Tapi dia pun dapat Mendisiplinkan Okey Tengok ada satu Sebaru-baru ni Ha ni Kereta api Nampak tu Pada 2017 Kereta api Bergerak awal 20 saat Bergerak awal 20 saat Schoolboard as price Mohon maaf Pada satu masyarakat Nampak Dia punya time ni 9.44 40 Sepatutnya Jalan jadual Tapi dia bergerak 9.44 20 saat 20 saat Masya Allah Nampak Sebuah syarikat Ketepi kata Tokio membuat Pembohonan maaf Kepada terbuka Pada pengguna Betul Sebab kalau di Tokyo Yang menggunakan Yang berjuta Jadi bayangkan Kalau mereka terawat Atau terlewat Beberapa saat Pengalaman saya Di sana Dengan Yamanote Line Nama dia Macam kita Apa ERT Kan BGM BGM Di sana tu Nama dia Yamanote Line Dia tu Kalau dia Saya nak naik Naik platform tu Sementara saya Membeli tiket Sementara saya nak naik platform Sementara saya menunggu Di atas platform tu Sekurang-kurangnya Tiga kereta IP telah lalu Maksudnya Saya nak beli tiket Kereta IP sampai Kemudian saya Jalan masuk Kereta IP tu jalan Saya naik platform Satu lagi Kereta IP sampai Kemudian saya Berhenti dekat Depan platform Yang tu jalan Dan sampai yang ketiga Nampak Sebab pergerakan dia Elastir tiap Empat puluh saat MashaAllah Empat puluh saat Satu kereta IP sampai Di pada Rush hour Ha Rush hour Di dalam Di dalam Bayangkan Kalau kata dia Terlewat lima saat Kedua saat Ketiga saat Bayangkan Dia akan Kram Dari segi Masa Memang Tak nak Terima kasih Yang baru-baru Ini Yang ini Kita Cikgu Ismi Lambat Masuk Suara Tak maaf Kita Ini cikgu Budaya Kita Tak maaf Pelajar Pelajar PDPR Lambat pun Tak minta Kita ubah Kita ubah Sebenarnya Malu Kita malu Malu pada Bangsa Yang tak dapat Darbiah Secara terus Betul Tapi Serang sangat Ini yang berlaku Baru-baru ni Paralimpik ni Ziyad Zoukifi Kita baca Baru-baru ni Yang mana Dia tu Dinobatkan Sebagai Pemecar Rekod Dan dapat Emas Pada awalnya Tapi selepas itu Diprotes oleh Adalah Yang sama Daripada Ukraine Tak silap saya Di proses tu Memang betul Di proses tu So apa yang dia katakan Bukan saja Padah tak Tepati masa Yang dia ni Apa ni Ziyad Zoukifi Dia lewat 5 minit Untuk masuk Ke forum tu Acara tu Turu tu 5 minit lewat Dia bergerak lewat pun Adalah Dia punya Itu kan Tapi itu dia kata Di sini Tidak Apa dia kata Bukan Masalah untuk Menunding jari Kemana-mana Tidak Jadi tu Saya pun respect Pada Apa ni Ziyad Zoukifi Maksudnya Dia menerima Kata Komplain itu Atas kesilapan Diri Dia Nampak eh Dia sebenarnya Dia dapat Emas tu Ganjarannya Ialah 1.12 juta RM Untuk emas Dalam berita kan Dia keluar kan Tapi Kerana RM tu Sebenarnya Tapi nak kata Lewat 5 minit Itulah akibat Kan Jadi masa saya Di factory dulu Di kilang dulu Sama juga Kan Kalau kata Lewat hadil Maka produk Hard disk tu Keluar lewat Maka dia akan Memberi akibat Kepada Satu kilang Satu syarikat Satu keping disk tu Berharga 10 USD Tapi yang dia keluarkan tu Ialah setiap saat Jadi setiap saat Jadi maknanya Kalau supervisor Technician Lambat on Apa ni line Apa ni mesin Robot Jadi kan sebab itu Every second Nanti saya akan Masukkan dalam Ada satu lagi Jadi di sini Bayangkan hanya Lewat 5 minit Para palimpin Terlepas Pingat emas Dan terlepas juga Pecah rekod dunia Hanya 5 minit Dan Dan jalan emas tu Ialah 1.12 juta Tapi bukan nak kata Yang itu yang utamanya Tapi nak kata Kesannya Apabila kita Mengabaikan masa Kan Jadi Itu antara yang ada Jadi saya akan Nak kaitkan juga Dengan anak murid Kita lah Ataupun Di kalangan kita Juga Saya Mohasabar Takat pada diri Saya juga Sebab kita Lihat kita ada Jadual kita Kan Kalau kata kita Lewat 10 minit 10 minit Yang kata pukul 8 Itu adalah milik Semua orang Milik kita Dan milik Anak-anak murid Dan waris Ada waris Yang memberi Gadget dia kepada Anak dia Semata-mata Kerana GDPR Tapi kalau kata Kita masuk lambat Contoh Contoh Kita masuk lambat Kan Anak murid Tunggu Itu kalau Di sudut kita lah Dan sebaliknya juga lah Kalau kata anak murid Juga masuk lambat Anak murid tak dapat lah Kita Kalau bagi saya Pukul 8 Pukul 8 saya jalan Ada seorang Ada dua Dua orang saya jalan Tapi nak kata itulah Sebab Allah Semata Allah dah hajar Waktu solat tadi kan Kita berkenaan dengan masa Okay Kita sama sikit Berkenaan dengan Sistem Ini yang saya kata tadi Sistem dalam bahasa Sebut Seido Seido Dia macam ada Dia macam Kalau kita Tanuin tu Berdengung kan Yes Berdengung tu kan kita Lanjut sikit Dia punya masa An Dia bukan An Jadi sama kak Kalau sei Dia tak sebut sei Seido Dia tak sebut seido Kalau sebut seido Amat saim lah Oh Tapi disebut seido Do tu pendek Kalau seido Maksud lain pula Jadi dia begitu Okay Jadi kita tengok Ini antara teknologi Yang mana Apa ni Bullet train ni Yang dikenali sebagai Mac Leaf ni Yang telah direkod Hari tu Kita buat tes 500 km sejam Ya Maknanya Kalau dari saya ni Di Sungai Pertani ni Nak pergi KL Baru 345 km Maknanya lanjut sikit Saya ke tempat ustaz kot Negeri Sembilan Jauh sikit pergi Jauh sikit Jauh sikit kan Jadi Sekarang pukul 10 Saya naik Pukul 11 5 minit Saya jumpa ustaz Dekat Terminal di Negeri Sembilan Satu jam tu Boleh sampai Okay Apa yang saya nak Sampaikan di sini Ialah bagaimana Daripada Yalah ini yang terkini Maknanya sebelum ni Ada lagi lah Kan Ini yang akan Keluar nanti Tahun 2030 Namanya Alpha X Yang ini lagi Power 800 km sejam Maknanya Daripada padang besar Sampai ke JB Sejam Haa Sejam lah Kan Allah Kan Tapi nak kata Kenapa boleh Berjaya sampai ke tahap ini Kerana Seido ni tadi Haa Sebab ada sistem Haa Sebab itu Kita dalam kehidupan seharian pun Haa Ini saya kata Yamano 10 line tadi Yamano 10 line Tapi tu Dia membuat satu Apa Satu putaran Dalam bandar Apa ni Pekan Tokyo tu Haa Daripada Tokyo Kanda Ati Habara Kalau lihat Inilah bandar-bandar Ati Habara Bayangkan Bayangkan Kalau satu Yang saya kata 40 saat tadi Dia delay 5 saat Apa akan jadi Ketapi kat belakang Yes Haa Sebab Pancul Memang pancul Kalau kata Dia terlajak Cepat sikit Dia akan slow Dia akan slow Ini pengalaman Banyak kali saya dapat Dia naik Tiba-tiba slow Rosak ke apa Tak Rupanya Dia nampaklah station kat depan Tapi masuk Masih ada Haa Dia akan slow Dia tak akan pergi Dia akan Ya Dia tak akan touch Selagi Masa belum sampai Haa Mungkin tadi Sembilan Apa Terlaju sikit ke Haa Nampak Kan Jadi Sebab adanya sistem Jadi bila sebut pasal sistem ni Kalau kita lihat Haa Ni dia nampak Kita dalam Islam Kita ni tertib Okay Bila sebut tertib Dan Sukun solat Mana mungkin Baca surat Al-Fatihah Lepas itu baru Meniat Ustaz Haa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Allah Haa Tak Tak boleh Surat Rukun itu Dia urutan tertib itu Haa Haa Surji ni Yang kata ikut urutan Mesti taat Itu yang ada dalam sedo Haa Ni Uduk Juga Rasa hari ni Sebab kaki panas Jalan banyak sangat ni Pasuh kaki dululah Haa Nawa itu Contoh Tak boleh Tak boleh Pasuh sunat tu lain lah kan Sebelum kita niat tu Mula Mula Kena ikut urutan Haa So itu sistem Sama juga dengan puasa Kan Haa puasa Haa pun sama juga Haa Dah tahu Islam berakas Sudah balik Haa Mengetahui akan wajib puasa Benda syarat-syarat Darukun lain Haa Jadi Nak kata itulah sistem sebenarnya Yang Islam dah tunjuk Dan Rasulullah telah sampaikan Secara praktikal Haa Jadi kalau kita kaitkan Dalam SOP kita pada hari ni Haa Macam-macam SOP Okey contoh SOP yang inilah Sekarang ni Haa popular lah kan Pasal COVID ni Haa Ada SOP Begitu begini Begitu begini Ikutlah Sebab itu adalah sistem Haa Rasulullah pun dah bagitahu dah Begini 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 Haa Jadi itu sistem Tidak lain dan tidak bukan Sistem ini memberi manfaat Kepada semua orang Bukan pada diri sendiri Haa Sebenarnya Kita bukannya secara direct Mematuhi Arahan KKM Tidak Haa Boleh lah Boleh kita kata Tetapi sebenarnya kita mematuhi Tuntutan ataupun arahan Yang Allah telah susun Iaitu dalam rukun tadi Haa Ini sebahagian dari Bukanlah Tidak kata Berat ini rukun Tidak Haa Allah sampai melalui KKM Haa Kepada kita Jadi kita yang berakar Ni kena fikir Betul kan Kenalah Haa Ini sebahagian ni Haa SOP makan Haa Eh tak apa Saya dah dua dos lah Haa Kawan pun dah dua dos lah Haa Kita pun buat Haa tak boleh Kan KKM dah kata Walaupun dah dua dos Begini-begini Kena patuhi Haa Jadi Inilah yang kita akan lalui Nanti Moga-moga Memanglah rasa rimas Tapi Dah keadaan begini Ikutlah Patuhilah Haa Sebab itu ialah sistem Haa Jadi bila sibuk sistem tu Manafaan dia tu banyak Okey Ada lima minit lagi Okey Yang terakhir Sebenarnya banyak benda Yang saya nak syukur Sebenarnya Tapi biarlah Yang sikit ni sahaja Tapi sebenarnya Inilah yang berlega Dalam kehidupan Ismi Yes Cikgu Ismi Haa Belum kita bagi Cikgu Ismi Haa Rehat sekejap Ustaz mungkin nak menyampaikan Oh ya sila Kredit Haa Alhamdulillah InsyaAllah Haa Alhamdulillah Okey Haa Sebenarnya khusyuk kita dengar Sebab Kita tahu Tak sampai di Tak sampai di depon Bila kita tu Rasa macam Oh Macam ni rupanya Macam ni rupanya Itu pengalaman kan Pengalaman penting InsyaAllah Okey Haa Kita pecah kot yang kedua Haa Kedua Haa Kot yang kedua kita Ialah Kosong Haa Ialah kosong Kosong Haa Kosong lah Okey Kot yang kedua kita Ialah kosong Haa InsyaAllah Kita ada dua lagi Orang Maru Haa Maru 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 Kosong Maru Alhamdulillah Itulah Itulah dia InsyaAllah Itulah kita lihat Maksudnya Tengok tadi Haa Memang banyak perkaitan dengan sunnah Sunnah Nabi Haa Kita tak pergi Maksudnya Memang banyak kebolehan tersebut Sebab itu kita kata Kadang-kadang kita Haa Dikatakan Mari kita melihat Haa Negara betul Negara matahari terbit Maksudnya di situ lah Ya Kita nampak Haa Maksudnya bagi anak-anak Anak-anak yang bersama dengan kita hari ni Haa Ambil peluang tersebut Haa Kenapa Kadang-kadang cikgu kata Ataupun Haa Dalam fosbah kata Haa Seperti negara Matahari terbit Ini tadi Haa Kita ada ilmu matahari terbit Kenapa? Di sini Ada perkara yang kita lihat Cikgu Ismi cerita tadi Haa Banyak ceritanya Kalau nak cerita tadi Saya rasa mungkin Banyak episod dia Tapi Kita kumpul Haa Kita kumpulkan supaya Rasa seronok untuk Menuntutkan InsyaAllah Okay Haa Cikgu Ismi Nak tambah sikit Cikgu Ismi Sebelum kita bagi Cikgu Ismi Cikgu Ismi rehat sekejap Haa Okay Kalau dari saya Apa yang saya dapat Daripada Cikgu Ismi lah Ini bukan rumusan lagi tau Haa Belum Saya Saya melihat bila Cikgu Ismi Sentuh sepat Jikang Masa kan Cikgu Ismi Haa Jikang Lepas tu Sedoh Haa Salah sepuluh habislah saya Haa Sedoh Haa Dua-dua benda ni Setakat ini Memang kita Guna Seharian sebenarnya Allah letakkan 24 jam Untuk kita Kalau kita ni Biasa kita sebut Haa Okay Jam 8 Kita mula kelas Pukul 8 Setengah Baru sampai Orang sebut Janji Melayu On the way Tapi 15 minit Dia istilahkan begitu Bukan kita nak kata Orang Melayu Tidak Bukan kita nak kata Tapi orang dulu-dulu Daripada tua-tua Orang lama-lama kan Dah cerita begitu Lambat Bebenuh Kamu sampai Orang dah Orang dah Oh kata dah mula Sebab saya kan Bila Saya melihat Saya melihat Sebab saya selalu tengok Cerita dulu ada Moro attack Saya ingat Dia Apa dia Kisah bola tampar Jadi dari situ kita tengok Macam mana disiplin dia Terapkan Jadi kita tengok pun Oh mesti on time Kita dah nampak Sebenarnya benda tu Bila kita Menyantuni masa Kita ikut masa Kita ikut sistem dia InsyaAllah Hidup kita jalan Laju Macam kereta api dia Macam kereta api yang Cikgu Iswi cakap tadi lah Di Jepun Saya tak panik sebut Salah sebut Susah Tapi saya faham Kita Negara Jepun ni Kita boleh jadi contoh Salah satunya budaya kan Kita boleh nampak Apa bila di stadium Yang saya nampak lah Kalau ada bola Kan Orang mengutip Sampah-sampah tu Berbeza dengan negara kita Lepas sudah tengok bola Allahu akbar Malu sebenarnya Lagi tension Lagi tension Dia buang macam tu Padahal Bukan salah stadium tu Apa salahnya Kita ambil Sampah tu Sampah kita kan Dah kita nak makan Kita ambil Simpan dalam Poket dan plastik Sebab asal-asal tu Ada semua bekas tu Tapi Itulah Saya pun tak boleh nak Ulas banyak sebenarnya Sebab budaya dia memang ada Di Malaysia Tapi kita Cuba Harap apa yang Cikgu Ismi akan sebut Sekejap lagi Ataupun yang tadi dah sebut Sikit-sikit kita boleh ubah Saya pun Ingin Ke arah itu Sebab Memang Masa itu Emas Orang kita kata Masa itu emas Emas tu mahal Tak mampu Tak mampu nak beli Jadi kalau kita Buang masa Maknanya ibarat kita Membuang peluang Yang ada depan mata Ok Sikitlah daripada saya Ok mungkin kita Boleh serahkan kembali Pada Cikgu Ismi lah Kita nak dengar juga InsyaAllah sikit Sementara tu kita Promote jugalah Siapa yang nak Naik konti Lepas habis ni Kita persilahkan Naik konti InsyaAllah Ok silakan Ok baik Ok jadi Nak kata rumusan Tak rumusan juga Tapi sebenarnya Kata kuncinya berada Di sini Mungkin Yang lakar-lakar guru Yang anak-anak didik Yang di luar sana Pernah dengar perkataan Kaizen Bila sebut Kaizen tu Sebenarnya Cikgu Kaizen Adalah salah Ha Ha Kan Tulis Ini disebut tulisan kanji Tulisannya So Maksudnya Ialah Kalau direct Translation ni Ialah change good Maksudnya Berubah Ke arah kebaikan Ha Tapi Maksud yang Sebenarnya Ataupun maksud yang Sedal Sedal Dalam Tak dalam lah Iaitu Continually Improvement Maksudnya Sentiasa Berubah Sentiasa Berinovasi Sentiasa Memperbaiki Daripada Masa ke semasa Jadi bila sebut Daripada masa ke semasa Dia punya skala Bukan Tahun Dia punya skala Bukan bulan Dia punya skala Bukan minggu Dan bukan hari Dan bukan jam Tapi Ialah every second Subhanallah Allah Maknanya Setiap saat Jadi kan Adakah ini idea mereka Kan contohlah Contohlah Sebenarnya Rasulullah pun dah Beritahu Dan Islam pun dah Beritahu Yang mana Allah SWT Menyukai Pada mereka Mereka yang Sentiasa Memperbaiki Solat Ada ayat dalam Quran Saya tak ingat Mungkin Ustaz Rungkaikan nanti Iaitu Perbaikilah solatmu Agar Allah Memperbaiki hidupmu Maknanya Kalau kita nak Diri kita Sentiasa Baik Adakah Sejam Yang selepas ini Aku tak nak Baik Lepas itu Pukul dua belakang Aku nak Baik Tak ada Mesti kita nak Baik setiap saat Sebolehnya Jadi kan Sebenarnya Bila dia Rungkaikan balik Rungkaikan balik Kaizen Apa benda sebenarnya Jawapannya ialah Muhasabah diri Jadi Bila kita lihat kan Barang siapa yang Sentiasa Contoh yang Macam hari ni Sebelum tidur Kita muhasabah diri Daripada bangun tidur tadi Sampai hari ni Apa benda yang aku telah buat Dan apa benda yang aku Belum buat Kan Kalau kita dapat buat Tiap-tiap hari Sebab itu saranan Rasulullah juga Rasulullah pun menyarankan begitu Sebelum tidur Kita muhasabah diri Maafkan orang lain Begitu 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 Jadi orangnya pun Dia pun memikirkan yang itu Ditambah lagi dengan produk dia Sebab itu kalau kita lihat Macam kaitan pi tadi Kalau dulu 200km sejam Lepas itu 400 Sekarang ni dah 500 Yang Alpha A tu Dia jangka 800 Nampak Dia pun sentiasa Contoh macam kita pula Macam kalau anak-anak murid Saya dah dapat 9A cikgu Cukup lah Oh tak 9A tu adalah ketika itu Selepas daripada Contohnya kita ambil SPM Kita ambil SPM SPM dapat straight A 9A katakan Okay saya dah dapat 9A cikgu Dah relax No Sebab selepas itu anda akan melangkah ke Universiti pula Maka bermula lah dengan Universiti Jadi betul lah berketepatan lah Dengan dalam surat Al-Insira' tu Kan Auzubillahimmanasyaitanirrojim Faizah faraq Tafan sab Haa Maknanya Setelah tamat Satu kerja Sambunglah dengan kerja yang berikutnya Maknanya Tidak ada penamat Penamat ke satu je Cikgu Aino Tengok ustaz Haa ni ustaz lagi mahal Tamat kita ilang Apabila Masuk ke sana Haa Tamat lah tu Allah Tapi baik atau tidak Yang kita minta Kalau boleh penamatnya yang baik Haa Minta ni Yahusnul Khatimah lah Kan Haa Jadi itulah Yang dapat saya kongsikan pada malam ni InsyaAllah Kalau nak cerita tu banyak lagi lah Ini pun saya tak letak gambar-gambar Saya di sana tu Kalau saya letaklah gambar Haa Biar gambar berbicara Haa Biar gambar berbicara Empat kat dah habis Sebab itu saya tak letak gambar Haa Tak letak gambar Allah Satu jam satu gambar Haa Jenuh Haa Allah Okay Jadi Saya rasa itu saya cakap Ustaz Yang guna terlebih ni Jadi InsyaAllah ada masa Jumpa lagi Dalam sisi-sisi yang berikutnya Haa Yang baik daripada Allah SWT Seberkukerangan Tekasa bahasa dan sebagainya Tapi itulah Adalah daripada kelemahan Diri saya sendiri Dan apa yang saya nak Rumuskan secara Tadi Encik Guanya pun ada bertanya kan Macam mana Ini budaya-budaya Yes Memanglah Kita boleh anggap sebagai satu budaya Tetapi Kita tidak boleh mengubah orang lain Tapi kita boleh ubah diri kita Haa Jadi Nak menepati masa Nak buat sistem Nak kaizen Jikang o mameruk Sedo sekuru Kaizen o yaruk Haa tu dia Nak bahasa Jepunan tu Haa Nak buat Nak buat Nak buat Buat diri sendiri dulu InsyaAllah Bila kita berubah Di sekeliling juga akan turut berubah InsyaAllah Haa itu Itu tajuk yang nanti Haa saya akan tunjuk nanti ada kisah Yang mana saya dapat berubah Satu tempat Haa Alhamdulillah Bukan saya berubah sebenarnya Atas sebab Kalau Allah izinkan Maka berubah Satu keadaan di sini Haa itu yang kata Rasulullah pun kata Haa ubah diri dulu kan Baru kita akan berubah InsyaAllah Wa bilahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kepada Cikgu Aina Haa ok Haa kan balik Panggil Ustaz lah Kalau begitu kan balik Panggil Ustaz Kembalik Haa Ok Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Hari ni Haa Dia boleh cerita dengan Dengan Jepun ni Perasaan Kaizen Dengan perasaan Apa Haa Ketua orang tu Syiru Apa Syiru 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 Haa Syiru Haa Syiru Dia punya aura tu Alhamdulillah Menarik minat Anak-anak kita InsyaAllah Kita jemput dulu Mungkin Aisyah Haa Dia Aisyah Haa Ya Aisyah Ok Cuma perkenalkan diri Waalaikumsalam 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 Ok Bila diri dulu Dari mana Nama saya Aune Aisyah Saya dari SK Bandar Penawar Dari Negeri Johor Negeri Johor Ok Tinggal sambil Tahun berapa Aune Tahun 6 Tahun 6 Tahun 6 Hmm Cik Randa lah Ok Aune Aune nak kongsi ke Atau nak Apa Nak cerita tentang pengalaman ke Nak tanya ke Haa Haa Hmm Silakan Cerita-silakan Tak apa Tanya ke Haa tanya je Nak tanya dekat Haa Cikgu Ismi ke Tak apa Haa Nak tanya dekat kami pun Boleh tanya cikgu Ismi pun Haa Haa Ke nak cakap Nak belajar bahasa Jepun Haa 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 Boleh aduh Cikgu Ismi dah wajib luang Haa Nak tanya Tanya Macam mana Cikgu Ismi What up Macam mana Cikgu Ismi Nak Macam Nak ada Maksudnya macam Nak belajar bahasa Jepun tu Nak belajar Haa Haa Dia tanya macam mana Nak ada Nak Macam mana nak tercetus belajar ke apa Yes Haa Macam mana boleh belajar Macam mana boleh belajar bahasa Jepun Teknik belajar ke macam mana Nak tahu teknik belajar Haa Teknik belajar ke Ataupun Haa Peraman belajar ke Haa Haa Maksudnya macam mana Cikgu boleh nak Macam berminat Oh berminat Macam berminat Haa Okay Okay Pendek ceritanya lah Terima kasih pada Outni ya Pendek ceritanya Yang pertama ni Ialah Rezeki lah Haa Rezeki Allah dah tetapkan Dia sebenarnya Selepas SPM dulu Haa Cikgu mohon Masuk UPU Kan Nak masuk USM Haa UKM UM Mohon di situ Kan berdasarkan keputusan SPM tu Tapi Itulah nak kata Allah tu dah merancang kan Cikgu tak terbayang pun Memang itu-itu yang dia katakan Allah tu maham berdengar Sebenarnya Cikgu pernah Terniat untuk ke Jepun Masa dah ajar lima dulu tu Kan yang tadi Cerita tadi Dah ajar lima tadi Sebab kata Nak tengok orang Jepun Makan ikan Betul ke tiga ekor seorang Tapi memang sungguh Cikgu dah pergi sana Itulah Shashimi Sushi Kan Haa Yang kata makanan laut tu Mewah Sangat mewah Dan murah Memang murah lah Sebab dah negara Pengeluar ikan kan Sumber laut Jadi Masa ketika itu Jadi nak kata kan Ketika itu sebab tu Kalau boleh kan Niat Dalam hati Haa niat tu Doa tu Kadang-kadang tak doa pun Tak ada doa pun Cikgu rasa tak ada doa Ya Allah ya Tuhan ku Bagilah aku nak pergi ke Jepun Satu ketiga Tak ada Tak ada Tak ada pun Tapi terniat Haa niat Haa niat kata Allah Maha Haa niat Jadi rupanya Bila cikgu dah sampai sana Sebenarnya ada mesej yang Allah nak sampaikan Haa Yang cikgu dah perasan lah Yang pertamanya ialah Bila cikgu berada di sana Cikgu akan menunjukkan Itulah Orang Islam yang sebenar Haa begitu Bukan cikgu berda'wah Haa Jumpa orang Islam begini-binah dah Kita tunjuk dengan keperibadian Yang Rasulullah dah hajar tadi Kan Haa jadi sebab Sebab cikgu nak challenge Kalau orang Orang Jepun pancur masa Orang Islam pun pancur masa Memang cikgu bukti kan Haa Kalau orang Orang Jepun bersungguh dalam bekerja Ta'at pada ketua Cikgu bukti kan Jadi sebab tu Bila dia tengok Bukan cikgu nak bangga diri tak Dia berkata Eh Ada kesamaan lah Orang Islam Haa Jadi Cikgu tak sempat Tapi senior cikgu Haa Telah dapat Mengislamkan Haa First Apa ni Keluarga angkat mereka Hanya duduk dua minggu sahaja Haa Sebab mereka melihat keperibadian Dan satu lagi orang Jepun Yang di respect Sebab kita ada solat Lima waktu tu Haa Bagi orang Jepun Jepun Mereka ada juga Yang semayang Dia sebut agama Shinto Tapi Dia kata Tuhan dia nampak Dia kata macam mana nampak Patung Patung Haa Tapi orang Islam Patung tak ada Apa tak ada Tapi sangat-sangat Taat Dia kata dia Lima waktu tu Pagi tu Punya susah nak bangun Tapi boleh bangun Tolak subuh Haa Itu yang daripada Spek Dia hanya duduk dua minggu Maka Perajaan angkat tu Masuk Islam Malam pak Itu sebenarnya Mesej yang nak disampaikan Sebenarnya Allah Dan Bila kita balik ke Malaysia Sebenarnya kita membawa Bukan kata kita bawa sunnah tu Dah Macam yang cikgu Haa Kekongsi hari ni lah Nak menceritakan balik Sebenarnya Sunnah Rasulullah Ada banyak dan jelas Kita boleh nampak di bumi Samurai Haa Itu dia Tapi nampak macam kurang pula Di bumi sendiri Haa Gitu Itu je lah Terima kasih Haa Okey Okey Awni Menjawab soalan Okey Dia kesimpulan dia beginilah Awni kena ada niat Niat tu kena betul Kena target Sasar niat tu InsyaAllah kita boleh berubah Sebenarnya Haa Okey Awni Haa Okey Terima kasih Haa Tak mahu belajar ke Dekat Jepun bahasa apa Haa Yang belajar tu Haa Terima kasih tu Domo Arigato Gozaimasu Cepat 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 Awni Cepat Domo Arigato Arigato Gozaimasu Gozaimasu Haa So jawapannya Haa Haa Jawapan sama-sama kan Haa Jawapan dia sama-sama Ataupun welcome Haa Itashimastik Haa Do Itashimastik Bo Itu yang polite lah Itu yang polite Macam kita Haa Terima kasih Sama-sama Haa Begitu Kan Haa Itu yang polite Tapi kalau bahasa-bahasa ni Domo, 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 domo Sebut domo ya Oh itu domo, domo tu Haa Itu domo, domo tu Pernah dengar Haa Itu bahasa-bahasa Biasa Haa Macam kita cakap Masih, masih, masih Dengan bunyi masih-masih Kita tak sebut Terima kasih Ya Haa Tak ada Kita tak sama Ya Sehikah yang boleh Haa Domo, 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 domo Mana Domo, domo Tapi tu Jawapan dia pula tu Taklah yang panjang tadi Jo, ita, shimastik Haa Jawapannya Sama-sama Ya Haa Tak ada Terima kasih Haa Baik Terima kasih Haa Terima kasih Waalaikumsalam 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 Nanti Awni Awni tunggu eh Kalau misalnya terpilih Haa Awni tengok Haa Awni tengok Misalnya terpilih nanti Sebelum akhir nanti Haa Kita akan maklumkan Nanti insyaAllah Akan dia beri top up RM10 Haa Ya Haa Okay InsyaAllah Nanti aku tengok Aku dengar nanti tau Haa Okay Okay Haa Terima kasih Waalaikumsalam 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 Okay Kita ada seorang lagi Sebenarnya ni Haa Dia belum bawa kat kamera Ada jemput Haa Nur Alisha Haa Dia buka kamera Haa Dia buka kamera Kita naikkan InsyaAllah Haa Alisha Can Oh genki deska Alisha Can Haa Alisha Can Alisha Can Oh genki deska Apa khabar Mana ni Hmm Oh genki deska Oh Haa Kita biasa dengar tau Tapi Haa Mungkin kita Tak Itulah kita bukan budaya Kita Jadi kalau kita selalu Kita paksa diri sebenarnya Belajar budaya orang Dia dapat satu idea Pada kita Yes Haa Sekurang-kurangnya Hmm Kita boleh tiru Mana yang baik Haa Personally kalau saya Haa Saya nak latih Anak-anak Haa Macam mana dia Haa Oh kata Nak membiasakan diri Dengan budaya yang baik Haa Kita ada Nur Alisha dah Haa Haa Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Okay Haa Sebut dulu nama apa Okay Sekolah mana Haa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nur Alisha binti Muhammad Nasuh Dari Sekolah Kebangsaan Tunku Aziza Kuantan Pahang Hmm Dajah berapa tu Dajah lima Dajah lima Hebat Hebat Semua murid sekolah rendah hari ni Haa Haa Jadi Alisha ada Ada nak tanya ke Haa Hari ni tanya ke Haa Haa Basic Bahasa Bahasa Jepun tu sikit Nak tahulah jugak Okay Nak tahu apa Haa 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 Nak tahu Haa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Haa Terima kasih yang tadilah Arigato gozaimasu Haa Kalau nak Gozai Ozaimasu Haa Ohayu gozaimasu Uih Ohayu gozaimasu Haa Terima kasih Haa Haa Jadi Boleh Alisha Boleh Boleh Alisha Dah sikit tu boleh lah Haa Cuba pula Cikgu nak dengar Sebutan Haa Saya sebut Terima kasih lah Arigato Arigato gozaimasu Okay Selamat pagi Ohayu Haa Gozaimasu Gozaimasu Haa Oh Oh hebat Hebat Sebelum itu Sebelum kan Sebelum 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 Nak tanya juga Alisha Alisha Ikut PDPR tak Ikut Ikut Okay Biasa cikgu Alisha Dia buat macam mana Dia buat online Ada tak Google Meet Haa Dia Ada buat Haa Online Dia kadang-kadang Buat Google Meet Kadang-kadang Buat Tak buat Google Meet Dia bagi modul latihan sahaja Okay Kalau sebut Google Meet Alisha Masuk Jujur lah kan Masuk awal ke Lambat Bagi cikgu Biasanya Masuk awal lah Awal 10 minit Awal 10 minit Baik Subah Rashid Oh Tahniah Teruskan Teruskan kebaikan Ataupun Ketepatan masa Kita kena jaga masa Seperti mana yang kita bincangkan pada malam ini Okay Ada lagi Alisha Saya nak cakap sikit dekat cikgu Izmi Haa ni Oleh gata Gozaimasu Cikgu Izmi Sebab Ajarkan Saya Bahasa Jepun Sikit-sikit Hari ni Terima kasih juga Kepada Alisha Sebab sudi bersama-sama dengan kita hari ni ustaz Okay Terima kasih Alisha Terima kasih Alisha Terima kasih Domo-domo Domo-domo Cikgu dia panggil sensei Haa Contoh Izmi sensei Ainu sensei Sensei Rosmadi sensei Sensei tu dia Merangkumi semua Pendidik Haa Murabi ke Muadib ke Pendidik Disebut sensei Doktor pun Disebut sensei Haa Sama Sama-sama Sama level lah Sebab itu di Jepun Haa Pendidik dengan doktor Doktor perubatan tu Dia punya level tu sama Haa Level tu sama Dan dari segi tangga gaji pun sama Maknanya tangga gaji Yang tertinggi Haa Sebab Bagi mereka Tanpa guru Mana mungkin lahir Semua-semua berjaya Yes Sebab itu mereka Memertabatkan Sensei ni Kan Sensei dan juga Apa doktor Iaitu yang menjaga Kesihatan Memberi ilmu Dan menjaga kesihatan Dua Apa ni kata Profesyen ni memang Tinggi level dia Di Jepun lah Haa Kita InsyaAllah Okay Okay baik InsyaAllah Okay Ustaz Nak bagi Kita ni Keloteh banjang kan Lupa Nak bagi Ini tak menempat Masa Sekat ni Lupa kita janji Kita ada janji Dengan anak-anak kita Dekat bawah sana kan Kita bagi kod dululah Okay InsyaAllah Okay kita petahkan kod ke yang ketiga Kod ketiga ketiga Ialah Dua Okay Kod ketiga yang kedua Eh ketiga kita ialah Dua Okay Alhamdulillah Satu benda yang Menyeronokkan Bercerita tentang Peradapan Di negara orang Sekarang kita Negara yang menjadi Apa Tarikan Menjadi Kawan tu Perbualan Matahari Terbit kan Maknanya negara Matahari terbit Sebagai model Maknanya Kita hanya menceritakan Hanya berdasarkan buku Tapi hari ni Alhamdulillah Cikgu Ismi Menceritakan Berdasarkan Pengalaman Pengalaman Itu sangat penting Maknanya pengalaman tu Sangat mahal Yang tak boleh Siapa-siapa yang miliki Kadang-kadang kita hanya Membaca buku Buku tu Tak pasti lagi Sama ada Ianya Sama ada pengalaman Atau Percampuran pengalaman Tapi hari ni Di Surah Santai Secara Apa Kata-kata tu Secara Bersekemuka Talaki Diceritakan Pengalaman tersebut Alhamdulillah Supaya apa Kerana Di situlah Kita nak Menambah Baikkan Diri kita Kerana bercerita tersebut Sebenarnya Ada Pro dan Contra Untuk diri kita sendiri Bukan hanya Kita cerita Di Surah Santai ni Surah Santai Pernah ambil sikit Salah satunya Ialah Setiap perkara kita Perlukan Muhasabah Ok Tengok Ada tulis tu Omoshi Tak tahu nak baca tu Betul kak Ok Dia Dari segi Grammar dia Kata bahasa tu Lagi sikit lah Dia sebenarnya Begini Omoshiro Omoshiro Chiski Desne Ataupun Kalau nak cakap Omoshiro Chiski Okureta Taihen Arigato Gozaimashita Sensei Gitu Apa maksud dia Omoshiro ni Omoshiro tu Maksudnya Sangat menarik Chiski tu Bermaksud Knowledge Pengetahuan Okureta tu Maksudnya Menerima Maksudnya Jik ajar Jik ajar Arigato tu Terima kasih lah Sensei Dia Dia bila sebut Arigato sensei tu Jarang Orang sebut gitu Dia akan sebut Sensei dulu Sensei Dia mendahulukan Dia Dia panggil dulu Panggil orang Gitu Dia segi Tata bahasa Jadi kalau nak tulis Sini Sensei Omoshiro Chiski Okureta Taihen Arigato Itu ayat yang betul lah Tata bahasa yang betul Tapi tak apa-apa pun Memang syabas Tahniah Tahniah Ciski tu Ya Bagus Awli tadi dah kan Yang naik tadi Awli Arisha Dia malu-malu Dia keluar Dia bunyi taring Alhamdulillah Banyak ada Ada situ Tarikan dia Untuk dia Menjadi Berani kan InsyaAllah Betul Tentu Benda-benda InsyaAllah Ok Cikgu Anu Boleh kita Kita baca cikgu Anu Untuk Bagi sedikit Mula kita Ini kira Penggolongan lah kan Pertamanya Terima kasih Ustaz Ok terima kasih Kepada Cikgu Ismi Dululah Cikgu Ismi Kerana sudi Menerima jemputan Kita pada Malam ini Personally Saya Dapat juga Pengalaman Dan saya Terasa Kita kena berubah Ok Tua Muda Anak-anak Kecil Tak kira Kalau rasa Diri kita ni Belum lagi cukup baik Kita ubah Sikit-sikit Bukan kata hari Kita tengok Cikgu Ismi Walau ni semangat Ok aku nak berubah besok Tiba-tiba besok berubah Pukul 4 petang Balik asal Asal pun tak ke mana Maghrib tak ke mana Jangan Saya bukan pesan pada orang lain juga Pesan pada diri sendiri Ok Setakat kita boleh awalkan waktu Sebab betul Saya setuju dengan Cikgu Ismi Jaga waktu Jaga waktu Jaga solat Jaga solat lima waktu Jaga solat lima waktu Please Sebab kita pun tak tahu Umur kita akan habis bila Amatnya sebaik-baiknya Kita doa Husnul Fatimah InsyaAllah Kepada Yang keduanya Kepada adik-adik Yang sedang Kita masih dalam proses PDPR PKP Ada sudah Negeri-negeri yang sudah Berpindah Travel bubble ke Fasa 4 Selamat Kata kembali ke sekolah lah Ok Biasakan dengan budaya yang baik Bawa budaya Tepati masa Menghormati guru Ok Bersama-sama Sebab kita dah lama sangat Duduk di rumah Takut risau-risau Rasa malas tu datang Jangan Ok Jangan Kalau boleh Jadi Tepati masa InsyaAllah Tapi yang penting Sebagai Muslim Saya nak pesan pada anak-anak Di luar sana Serta rakan-rakan Serta diri saya sendiri Jaga solat lima waktu Jaga solat lima waktu Jari kita ada lima Mesti ada sebab Kenapa Lima waktu Kita kena pegang betul-betul InsyaAllah Untuk saya dan rakan-rakan juga InsyaAllah Ok itu saja Ustaz Alhamdulillah Terima kasih juga Nenul Ok Kita lihat Dalam usaha santai Hari ini Kita menceritakan Tentang bagaimana Kita mengimarahkan Sunnah Nabi itu Di Maksudnya sunnah Nabi itu Berada di Negeri Matahari Terbit Kita lihat seperti Macam cikgu Ismi cerita tadi Cuma saya simpulkan Di sini Bahawa Perkongsian hari ini Dalam usaha santai Mengajak Mengajati saya Mengajak semua Yang ada pada Pada hari ini Kita cuba amalkan Tak dapat banyak Sedikit Tak dapat sedikit Cuba juga Untuk mengamalkan Apa yang termampu Kita pada hari ini Di antaranya Pertamanya Gunakanlah Bahasa yang terbaik Untuk kita menghormati orang Panggillah bahasa yang Sepatutnya Terutama Kita gunakan Bahasa yang sepatutnya Dengar Maknanya Kita menghormati Di antara satu sama Sebenarnya Hakikatnya Bila kita menghormati Sama-sama lain Panggilan tersebut Adalah mencerminkan Diri kita sendiri Yang kedua Yang kedua Adalah Tepatilah masa Macam cikgu Cikgu kata Cuba Tepati masa Amalkan Tepati masa Dan Dan yang ketiga Dan yang ketiga Cuba Menjadi Yang terbaik Cuba yang Terbaik Contohnya Kita tengok macam tadi Cikgu Ismi tunjuk tadi Banyak badan Badan terbesar Banyak yang Ketapi tadi Dia punya Syarikat sendiri Merendahkan diri dia Dengan Mengistiharkan Minta maaf Maknanya kata orang tu Tak Tak jatuh Darjan kita Hanya sekadar Saya minta maaf Okay So hari ni Biasakan dengan Mulut kita Saya minta maaf I'm sorry I'm sorry Ringankan mulut kita Minta maaf Benda itu sebenarnya Yang kita jarang guna Kita lazimkan Minta maaf Itu satu budaya Dan yang terakhir Dapat saya nyatakan Ingatlah Dalam Dalam Kongsian kita hari ni Kita cuba menjadi orang yang Terbaik Kita tidak minta menjadi orang Sangat baik Tapi Cukuplah Kita menjadi terbaik Untuk diri kita Bagi yang ada Bagi sebagai bapa Terbaik untuk dia Sebagai bapa Dan terbaik dia Sebagai ketua keluarga Untuk anak Terbaik untuk dia Sebagai seorang anak Untuk disayangi Sebagai Ibu dan ayah dia Ayah dia bangga Oh ini adalah anak aku This is my son This is my daughter Itu maksudnya Cukuplah Kita ambil satu peluang Ubah diri kita Kerana apa Dalam ayat Quran Dia kata Allah tidak akan Merubah satu kaum tu Allah tidak akan Merubah satu kaum tu Contoh-contoh Macam Nabi Muhammad Allah putuskan Nabi Muhammad Untuk kaum musyirkin Tapi Allah tak ubah Kaum musyirkin tu Kecuali kaum tu sendiri Nak ubah Allah pilih Maknanya orang-orang Yang nak ubah tu Allah bagi Bagi hidayah Begitulah kita Kita nampak Oh saya nak berubah Just kata Oh saya nak berubah Tapi kita tak bergerak Tak apalah Esok saya nak berubah Tak cukup Dengan kata Saya nak berubah Tak Kita perlu Keluar dari kepompong Kita yang duduk Statik ni InsyaAllah Okey mudah-mudahan So hari ni Kita cuba sama-sama Teringat budaya kerja Mereka ketika Bekerja di kilang Jepun Betul Betul InsyaAllah Itulah sebut sedikit Kita sama-sama Perbetulkan Okey Menemahan Allah subhanahu wa'ala Permudahkan kita Permudahkan rezeki Dan Usrah santai Keluarga usrah santai Mengucapkan ribuan Terima kasih Pada Cikgu Ismi Kerana Berkongsian ilmu Yang sangat Memberi Inspirasi Inspirasi pada kita Untuk berubah Kadang-kadang kita tak terfikir Itu sebenarnya adalah Sunnah Nabi Memang kita tak terfikir Benda ni sebenarnya Ada kaitan Dia betul Okey maksudnya kita nampak Benda tu sangat-sangat Bermakna lah Sangat sinonim dengan kita Sebagai orang Islam Dan kaitan dia dengan Sunnah Nabi InsyaAllah Okey Dan akhir sekali Cikgu Anu Kita pecahkan sekali lagi Last Kan Kita punya Code kita Iaitu Yang terakhir Iaitu keempat Okey Code kita yang keempat Nombor dia pun Empat Oh sama Nombor dia empat Haa Code yang terakhir Nombor dia pun Empat InsyaAllah Okey Dan kita nak umumkan lah Okey Hari ni Ada dua orang Okey Dan kita umumkan Yang Dapat Untuk Conti kita hari ni Iaitu Adik Alisha Ada Adik Alisha Nanti Adik Alisha Boleh Boleh Berhubung Dengan Nanti cikgu Anu Boleh Boleh Paskan Nanti Adik Alisha Alisha Nanti Type Telegram Cikgu Romaino Haa Haa Nanti Beritahu dengan dia Saya Pemenang Untuk Minggu Ini Haa Conti Minggu Ini Haa Pemenang Terima kasih Bagi adik Bagi adik Awni Don't worry Kamu dah Cuba yang terbaik InsyaAllah Cuba minggu depan Ada lagi minggu depan Haa Tapi adik Alisha Tak dapat Lagi minggu depan Walaupun Naik konti Tunggu Lagi Kita bagi peluang Pada kawan lain Haa Ini ramah Mungkin Joran ni Segan Haa Kita nak Buat Dia tu Ya betul Jangan malu Haa Jangan malu Saya sangat Berani kan Haa Yes Sungguh Orang Jepun Dia dah kata Satu perkataan Gambar rimas Gambar 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 Biasa dengar kan Gambar 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 Jangan malu Nak buang Bukan kita nak kata Jangan malu Kan Cikgu di sini Bukan kata Eh buah ini Tak malu Bukan Jangan malu Yes Lalu bertempat Islam pun Malu 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 Masih malu Lewat Semayang Itu patut Di malukan Haa Ketua Malu pada Allah Allah Betul Betul Okay Ustaz kita juga Nak minta Kalau ada Ya Saya kongsikan jugalah Link Mana-mana yang boleh Aku idea-idea Saya nak Cikgu Saya nak macam ni Saya nak idea Saya nak Kita boleh cari Kita insya Allah Kita cari Macam Cikgu Ismail mana Ni ada satu perkara Yang kita tak pernah Dengar tau Pasal Jepun Jadi kita nampak Budaya dia Adab dia macam mana Allah Kita kena ubah ni Kena berubah Betul Tak banyak sedikit Tak sedikit Sikit juga Betul Dia sikit-sikit Dah boleh maju Betul insya Allah Ustaz nanti saya kena PM Ustaz ke Cari dia telegram Username Cikgu Rumaino Tadi-tadi Ada tadi Mana dia Kita tunjuk balik Ini Nama Cikgu Rumaino Let's go Cikgu Rumaino Tadi eh Insya Allah Ada rezeki Insya Allah Okey Kita sedia Insya Allah Kita Sekali lagi Mohon maaf Usrah santai Sekiranya ada Terkasal bahasa Terguris Ada yang Pasti Okey Mohon maaf Dan doakan kami Ahli usrah santai Akan diberi kekuatan Sehat sepanjang masa Untuk bersama-sama Berkongsi ilmu Dan sekali lagi Kepada Cikgu Ismi Kami Mengucapkan Dibuatkan terima kasih Didoakan Semoga panjang umur Murah rezeki Dan diberi Kekuatan untuk Terus menabur Bakti Insya Allah Mudah-mudahan Okey Dan insya Allah Nanti Cikgu Waino Boleh kita Peskan Sijil dah kan Sudah Sudah Alhamdulillah Insya Allah Kita akhiri Usrah santai kita Dengan Doa Rabi Dah Sekiranya Okey Nampak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa adim uddaha Wahthiha Subulaha Wa mlaqha Binurikan ladhi La yakhbu Wasyuhsuduraha Biqadil iman Bika Wajamilikat Tawakkil alaik Wa ahyihabim Ma'rifatik Wa amitha Ala shahadati Pis sabidik Innaka ni'mal mawla Wa ni'mal nasir Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin Ya Allah Engkau mengetahui Bahawa hati-hati ini Telah berkumpul Kerana mengasihimu Bertemu Untuk mematuhi Perintahmu Bersatu Memikul Beban dakwahmu Hati ini Telah mengikat Janji setia Untuk mendaulat Dan menyokong Syariatmu Maka Eratkanlah Ya Allah Akatikatannya Kekalkanlah Kemusraan Antara hati-hati ini Pada jalannya Penuhkanlah hati ini Dengan cahaya Rabbanimu Yang tidak kunjung malam Lapankanlah hati ini Dengan limpahan Keimanan Dan keindahan Tawakal Kepadamu Hidup Suburkanlah hati-hati ini Dengan ma'rifatmu Jika engkau Mentadirkan Kematian Maka matikanlah Pemilik hati ini Sebagai para syuhadat Dalam perjuangan Agamamu Engkau lah Sebaik-baik Sandaran Dan sebaik-baik Penolong Ya Allah Ya Rahmani Ya Rahim Sekiranya Ada di kalangan kami Yang mengalami Kesakitan Maka kau berilah Kesembuhan Kepadanya Jika ada di kalangan kami Mengalami Kesepitan Kesukaran Maka Leraikanlah Kesukaran Dan berikanlah Kemudahan Pada mereka Ya Allah Ya Rahmani Ya Rahim Permudahkanlah Segala urusan kami Ya Allah Ya Allah Jika ada di kalangan kami ini Mengalami Nyakit COVID-19 Maka kau berilah Kesembuhan Segera Kepadanya Ya Allah Dan berilah Kekuatan Kesabaran Kepada mereka Dan ahli keluarganya Dalam menempuhi Ujian ini Ya Allah Ya Allah Kau angkatkanlah Penyakit COVID-19 ini Ya Allah Kau angkatkanlah Penyakit COVID-19 ini Di bumi ini Ya Allah Kau angkatkanlah Penyakit COVID-19 Di muka bumi ini Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Pada minggu hadapan Ya Allah Akan berlakunya Persekolahan Di dua buah negeri Iaitu di negeri Labuan Dan negeri Seminan Ya Allah Kau permudahkanlah Urusan anak-anak Yang akan pergi ke sekolah Ya Allah Kau jagakanlah mereka Ya Allah Sebaik-baiknya Ya Allah Kau jagakanlah Guru-guru kami Dalam menguruskan Anak-anak murid ini Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Permudahkanlah Urusan murid Urusan guru Dan urusan ibu bapa Dalam memastikan Kemanjadian mereka Menjadi anak yang Cemelang Terbilang Dan di dunia Dan di akhirat Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Berikanlah kekuatan Kepada kami Ya Allah Dalam melaksanakan Urusan kami Ya Allah Dan kami kembalikan Padamu Ya Allah Segala hajat kami Ini Ya Allah Maka Ya Allah Perkenankanlah Permintaan kami Ini Ya Allah Perkenankanlah Permintaan kami Ini Ya Allah Perkenankanlah Permintaan kami Ini Ya Allah Rabbana atina Fi dunia hasana Wa fil akhirat Hasana Wa qina Aza banar Wa salallahu Ala sayyidina Muhammad Wa ala Ali wa safi Wa salam Walhamdulillahi Rabbil alamin Alhamdulillah 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 Maka dengan ini InsyaAllah Kita Dapat bersama-sama Lagi pada minggu hadapan Doakan kami Agar bertemu Pada siri akan datang Dan Kita bertemu lagi Dan saya akhiri Dengan Wa bilahi Taufiq Wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wow Banyaknya hadiah menarik Menanti anda Wah Kini Akademi Youtuber Mengambil inisiatif baru Di mana Memberikan hadiah-hadiah ini Secara percuma Ya Percuma Kepada anda Semua Hmm Bagaimana caranya Dengan mengikuti Kelas tuition online Percuma Akademi Youtuber Sambil mengutip Mata kredit Anda Dapat menukarkannya Dengan hadiah-hadiah Yang menarik ini Tunggu apa lagi Segalanya Percuma Yang lepaskan peluang tau Dah dapat banyak hadiah menarik Takkan nak lepaskan peluang Layari www.akademi Youtuber.com Sekarang Untuk maklumat lanjut Dibawakan kepada anda Oleh Akademi Youtuber Dibawakan Dibawakan